assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya sahabat warung ketemu lagi disini guys bersama kita warung aquarium official kali ini kita mau update stock khusus untuk ikan-ikan brekis atau ikan muara ya ikan payau Oh ya yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu guys untuk mendukung channel ini supaya bisa makin maju dan terus berkembang dan bisa update terus video videonya cekidot guys update stock ikan predator muara atau brekis simak terus ya guys di video kali ini kita akan update ikan-ikan brekis yang masuk di warung aquarium Oh ya lokasi toko kita ini ada di Cijantung Jakarta Timur G-maps nya warung aquarium nanti kita tulis di deskripsi guys Nah di sini kita ada berbagai jenis ikan predator muara jadi ikan predator muara itu bisa ikan emang asli dia di muara atau dia ikan laut sebenarnya guys tapi dia bermain juga dia ke muara guys jadi dia bisa diadaptasi di salinitas rendah di sini ada Bumblebee grouper guys Bumblebee grouper ini atau kerapu emas biasa disebut juga atau BBG Bumblebee grouper untuk saya 10-14 cm di harga 1-1,3 guys untuk size 15-15-20 dia di angka 1-5 sampai 1,7 2-1,25 di harga 2 juta sampai 2,2 25-30 di harga 2,5 nah udah 30-40 cm itu kisaran antara 3 juta sampai 3,5 juta guys kita rekondisi biasanya itu di salinitas 1-0-4 ya guys jadi Bumblebee grouper ini nggak ada yang full air tawar dia tetap dia air tawar tapi pakai campuran garam bisa linitas 1-0-4 sampai 1-0-8 nah ini ada kerapu juga nih guys ini kerapu lumpur coy coy desh dia juga di salinitas 1-0-3 1-0-4 ini kerapu lumpur guys coy coy desh ini di harga untuk ukuran ikan size 15-20 75.000 size 20-25 125.000 guys kerapu lumpur dia semua kerapu-kerapuan kalau ada yang bilang air tawar full air tawar itu bohong ya guys ya kerapu itu nggak bisa full air tawar dia harus tetap ada campuran garam walaupun sedikit nah disini kita ada ikan Kakap Tanda guys atau biasanya butnya juga orang tompel ya terus ada kerapu-kerapuan juga sama ada itu ikan yang gepeng yang warangnya biru-biru itu Angel guys Angel Anularis ada ikan Buntel juga untuk Kakap Tanda biasanya kita jual ukuran size 15 centian kurang lebih di harga 50.000 sampai 75.000 rupiah nah ini ada ikan pelatak pelatak ini dia size-size remaja ya juvenile juvenile ya jadi dia berubah tiga kali guys kecilnya dia orang remajanya kayak gini ntar gedenya dia beda lagi ini untuk juvenile kita jual di harga 150-200 ribu ya guys nah dia ini kadar salinitasnya di salinitas amannya sih ini di 108 ke atas guys 108 sampai 1015 jadi dia memang cukup payau ya dia ya ikannya ya ikan-ikan ikan pelatak ini 108 sampai 1015 kalau udah dewasa udah gede lebih amannya minimal 1015 tapi tetap bisa direkondisiin sih guys gantung kita ngetreatmentnya sambil ngelihat gimana kondisi si ikannya nah ini ada Lujanus Tanda lagi guys Kakap Tompel ini ukuran-ukuran yang ini udah agak-agak gede 20 centian kurang lebih ada nih guys 18-20 18-20 centi ini di harga 100 ribu guys tapi harga bisa berubah sewaktu-waktu ya guys jadi cek stok sama cek harga langsung enak WA kita aja nanti kita terus di deskripsi untuk harga terbarunya berapa karena kan setiap kita ngambil juga belanjaannya kadang nggak sama terus ngehandlenya juga kan kita ngerekondisinya kan setiap keadaan beda-beda nah disini ada Lujanus Blue Berlip Blue Berlip ini kecil-kecil lumayan mahal nih guys kemarin ini masuk ukuran kurang lebih 8-10 centi 8-10 centi itu Lujanus Blue Berlip 125.000 sampai 150.000 Lujanus Blue Berlip untuk size 15-20 dia di harga 200-250 ribu sama terakhir itu kita pernah dapat yang ukuran 23 cm ukuran size 23 25 cm itu di harga 400 ribu guys ini yang tadi ikan angel anularis ikan angel anularis ini dia aslinya emang laut ya guys tapi dia masih bisa di break is di break is ini tapi treatmentnya dia harus pelan-pelan karena dia termasuk agak sulit untuk masuk ke break is ini kita jual kalau bisa limitas 1-0-12 di harga 150 ribu tapi kalau di treatment ke 106-108 di harga 250 ribu guys di sini ada ikan baronang juga tadi Lujanus Tanda kerapu madu kerapu garis biru blue line blue line grouper nah ini baronang baronang guys baronang itu harganya variatif dari kalau yang kecil itu 25 ribu kecilnya itu ukuran kurang lebih 7 centian guys 3 in nah kalau yang udah ukuran 4-5 in 12-15 cm itu di harga 50 ribuan nah ini ada GT juga ikan udah rekondisi di air tawar ya guys cuman walaupun ikan dari kondisi di air tawar minimal paling enggak dia pakai garam tipis-tipis 1 gram per liter cukup 1 gram per liter itu misalnya akuarium lo ukurannya 100 liter 100 liter kan udah lumayan banyak tuh ya cukup 100 gram aja kok 100 gram itu kurang lebih 1 per 5 dari bungkusan garam yang biasa dijual di toko-toko ikan itu guys nah ini baronangnya nih guys baronang ini yang 45 inch 45 inch biasa kita jual 50 ribuan 40-50 ribu di guys ya ini yang udah ukuran 45 inch kita jual di 40-50 ribu yang dia juga bisa limita 1003 ya guys atau 5 ppt ini ada mangrove jack mangrove jack yang ini ukuran 25-27 cm ini di harga 220 ribu guys nah kalau ini dia bisa di fresh water banget guys tanpa garam tanpa garam sedikitpun dia bisa cuman untuk stabilinnya warnanya dia biar lebih ya biar lebih sehat juga biar lebih warna lebih cerah kasih garam tipis aja guys 1-2 gram per liter walaupun sebenarnya dia bisa ya full air tawar tanpa garam garam sedikitpun dia bisa nah ini kita juga ada yang ukuran size gedenya di guys ukuran 40 cm ini rawatan lama juga nih guys dari hobis kita dapat dia melihara dari kecil terus sudah gede dijual ke kita nih ukurannya sekarang udah di 40 cm ini langsung ganti air dari keran terus tanpa garam juga dia bisa guys kita coba sendiri cuman warnanya ketika kita kasih garam dia akan lebih merah ya dia lebih apa lebih keluar warnanya jadi kasih garam tipis-tipis juga ini 1-2 gram walaupun enggak apa walaupun bisa nggak pakai garam garam tapi lebih baik pakai garam harganya 750.000 guys nah ini ada juga mangrove jack ukuran kurang lebih dua dua tiga dua lima ada dua tiga dua lima itu 200.000 guys nah mangrove jack ini warnanya ada suka berubah-ubah ya guys kadang putih kemerah-merahan kadang coklat kemerah-merahan nah disini ada bakuku bakuku remong kalau nggak salah namanya guys ini udah ukuran kurang lebih dua lima sampai tiga puluh senti bakuku dua lima sampai tiga puluh senti ini kita banderol di harga 200 ribuan guys dia juga juga butuh kadar garam ya guys jadi ikan-ikan break is ini guys jangan dikira ikan full apa air tawar tapi full air tawar tanpa garam ya guys jadi tetap menggunakan garam tapi dengan kadar tipis ada juga kadarnya sih agak banyak kayak ini nih guys ini nih arus agak tinggi main garamnya guys airnya tetap air tanah nggak butuh pakai air laut atau air apa air tanah langsung ke air sumur tapi kasih garam yang agak tinggi di sini ada baronang baronang ini untuk ukuran cc 2325 cm di harga 200 ribuan ya guys salinitas 1006 mau tahu caranya bikin salinitas ada kalau di video kita yang sebelumnya cek aja di list video kita ini baronang juga guys baronang itu rata-rata yang ukuran gede-gedenya gini tadi di ukuran 2325 itu sama harganya 200 ribu dan masih bisa nego nah kalau ini baronang yang tadi ukuran 45 inci 45 inci 50 ribu guys dia full air tawar tapi pakai garam tipis guys baronang itu kurang lebih disalinitas 1003 minimal ya guys untuk lebih amannya biar dia napsu makannya juga masih lancar ikannya juga masih sehat tuh udah kita campur sama pibice guys paling nggak minimal 103 guys untuk size kecil kalau saya sudah gede naikin lagi salinitasnya 106 Hai jadi sini ada cover guys cover arotron reticulatus ya ukuran kurang lebih 11 12 cm di harga 75 sampai 100 guys ini cover narrowline narrowline ini masih kecil saya ukuran 5 cm 5 cm ini di harga 35.000 guys ini salinitasnya 104 108 guys air tawar ya guys air tawar cuman campur garam campur garam krosok garam biasa yang di toko-toko ikan yang buat ikan hias itu di salinitas 1004 sampai 108 1004 itu berarti artinya dia guys 6 PPT ya 6 PPT itu artinya 6 gram per liter cara ngitung liter panjang kali lebar kali tinggi air bagi 1000 itu berapa liter nah habis itu bikin setup PPT nya biar enak pakai alat pengukurnya guys ada hidrometer salinitas itu banyak kalau dijual di toko-toko online dan alat pengukur salinitas biasanya keluar berbagai macam merek tipe pilihan dari yang murah sampai yang mahal juga ada guys nah ini tank-tank brekis kita nih guys disini di tank ini kita setup dia di 106 nah ini juga ada retik ini 57 cm 57 cm kita jual dari 35.000 sampai 50.000 ini salinitasnya 1004 ya guys air tawar pakai garam di salinitas 1004 atau 6 PPT Puffer Arotron reticulatus reticulate biasanya kita ready dia ini dari ukuran varian juga sih guys ada yang 57 cm dapetnya ada yang 8 10 ada yang 11 12 ada yang itu waktu itu dapet juga 15 20 terus yang terakhir gede-gede dapet tuh guys dari 23 cm 20 cm sampai 28 30 cm kita dapet tapi udah di 28 30 cm itu kadar salinitasnya harus agak dinaikin lagi guys jadi kalau untuk CCS 25 30 salinitas paling enggak 1008 guys 1008 yang 25 30 cm itu retik kita jual di harga 400 sampai 500 ribu nah disini ada ikan botana coklat nih guys botana coklat ini ikan air laut juga ya cuma dia rekondisi ke brekis biasanya ikan ikan laut tapi dia kadang suka masih ditemukan di pisir juga guys di karang-karang pinggir pantai jadi suka main-main juga ke pinggiran nah dia bisa di yang kita tahu dia bisa di treatment tapi kalau dari kecil ya guys dari kecil itu di salinitas 1004 dia bisa masuk ke 1004 kalau udah gede udah agak susah guys ini kalau nyari buat anak ini yang CCS kecil itu di bawah 10 cm ya guys antara cari yang CCS 5 sampai 10 cm treatment treatment di 1004 ya atau paling nggak sampai dia ke ukuran remaja 106 sampai 108 nah disini kita ada baby GT nih guys baby GT kita ada lumayan banyak terus bagian kita masukin juga ke pembesaran jadi sedari dini dia udah kita treatment ke air tower ya guys dia ini kan aslinya ikan-ikan laut tapi banyak juga yang muara di guys bahkan dia ada yang berenak pinak di muara jadi emang dia bisa direkondisi di salinitas rendah bahkan tanpa garam sekalipun full air tower tanpa garam dia bisa guys tapi untuk lebih sehatnya lebih baiknya pakai garam tipis nggak apa-apa guys saat cukup 1-2 gram per liter jadi kalau tadi aku remuner 100 liter juga cukup 100 gram 100 gram itu dikit kok paling cuma segem kurang lebih guys ya atau seperempat dari bungkusan garam itu kurang lebih 100 graman itu guys seperempat dari bungkusan garam untuk baby GT ini kita kalau ada yang pembesaran ini kita sampai di usia biasanya bukan usia size ya biasanya kita lepas di size 13-15 cm jadi emang dari kecil dia udah rekondisi di air tower bukan bukan yang apa WC tangkapan alam dapet gede langsung kita jual juga kalau ada yang kayak gitu juga ada tapi ini kita ada khusus juga untuk pembesaran yang dari kecil memang kita masukin nanti di size 13 ke 15 baru kita keluarin untuk yang size 13-15 cm ini kalau yang dari rawatan dari kecil harganya lebih tinggi ya guys beda sama yang dari apa WC yang tangkapan yang dari nelayan itu biasanya lebih murah kita jualnya tapi kalau untuk yang pembesaran biasanya ukuran 13-15 cm itu kita jual di harga 125-150 ribu nah kalau yang ini kita dapat dari nelayan ini guys ini ukuran size-nya 7 9 10 12 7 9 10 12 nah ini udah kita udah pakai air tower juga nih guys udah kita rekondisi treatment jadi dari nelayan kita rekondisiin dulu ke tempat kita kita treatment awal pakai garam pakai garam kurang lebih di salinitas 103-104 tapi lama-lama bertahap kita rekondisiin dulu kita karantina sampai kurang lebih seminggu dua minggu sampai dia bisa di full air tawar atau paling sehingga minimal di salinitas rendah kita di biasa guys 1-2 gram per liter walaupun dia bisa full air tawar cuman sih gue lebih rekomendasi ini ya pakai garam gitu pakai garam cukup 1-2 gram aja per liternya ya jadi nggak usah anti sama garam ya guys soalnya yang beberapa gua lihat ada orang-orang juga yang anti pakai garam untuk masukin ke tanknya gitu gue bilang nggak apa-apa untuk air-air tawar juga untuk pikok bas untuk karuana justru ya bagus nih kalau dipakai garam untuk menjaga antibody-nya juga tubuhnya biar lebih berlendir kualitas air juga lebih bagus pakai garam asal garam jangan over guys dan berlebihan sesuai setting ikan apa yang dipelihara dan bagaimana parameter airnya nah ini ada yang ukuran 12-13 senti guys jain Trevely yellowfin Trevely yft ukuran ini di 12-13 senti 12-13 senti ini kita banderol di harga 125.000 rupiah dan dia bisa di full air tawar jadi ada beberapa jenis terus banyak Trevely ya guys yang umumnya banyak dipelihara di air tawar itu jenis giant Trevely sama yellowfin Trevely yang gua tahu hanya di dua jenis itu yang bisa di air tawar selain itu kayak bluefin Trevely terus yang Trevely pidana yang garis kuning-garis itu Manggali ya apa Gitu Manggali itu dia nggak bisa di full air tawar dia kadar aslinya agak tinggi minimal 104-108 ya guys nah ini ada baramudi guys nah baramudi ini emang aslinya banyak dia muare deh guys jadi emang lebih mudah dia untuk direkondisiin di air tawar cuman tingkat stresnya dia agak tinggi guys dia untuk ngerekondisiinnya dia ini paling enggak butuh kalau jadi tadi lebih cepat dia sehari dua hari nyampe besoknya udah bisa langsung makan tapi kalau ini butuh lebih ekstra penanganannya nah ini ada baramudi guys yang udah kita rekondisiin ukuran 15-17 kita banderol di 75.000 nah ini ada ada juga ikan keeper greenscate greenscate keeper atau biasanya orang nyebut apa nih ketang-ketang ketang-ketang ini ukuran tiga jari tiga jari itu bisa kita jual 10-15.000 yang empat jari itu 15-20.000 ini ada ikan frogfish size-nya masih kecil ini guys ukuran sejempol kurang lebih ya kurang lebih sejempol itu guys ini kita banderol di harga 100.000 guys frogfish ini kan jarang ada juga nih guys bahkan di tokoh-tokoh akorium ikan laut juga jarang ada nih guys dia aslinya laut cuman dia bisa ke brekis cuman brekisnya juga payaunya agak tinggi ya guys di 108-1012 minimnya sih 106 cuman rekomen gua sih di 108-012 ukuran cc sejempol ini guys makannya cere tuh guys tuh lahap makannya tuh sama dia kalau ngasih cere guys jangan terlalu banyak guys karena ikan ini kayak RTC nggak bisa kontrol makan jadi dia akan makan sebanyak-banyaknya sampai gendut tuh guys perut-perut gendut nanti kalau dia nggak kuat nampung lagi di perutnya bakalan muntah nah muntah itu yang bikin bom amoniak ikan brekis kalau ada amoniak mah susah deh guys ya dengan kita kontrol dari perawatan kualitas air sama ngejaga makannya sama populasinya di dalam tank itu berapa-berapa biar amoniak itu bisa terkontrol karena musuh pelihara kip ikan predator muara ini cuman satu guys amoniak oke guys segitu aja konten kita kali ini yang belum subscribe setelah juga ingetin jangan lupa subscribe like and share jika video ini bermanfaat bagi kalian guys thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati